Intro Komisi 3 DPR RI meminta peminan KPK periode 2019-2023 terpilih bekerja lebih serius untuk memperkuat KPK dan mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif lagi Dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI Usai Fit and Proper Test Capim KPK di Gedung Santara II DPR RI Jakarta baru-baru ini Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 nama yakni Firly Nahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Erma Suryani mengatakan nama-nama terpilih tersebut merupakan komposisi terbaik dari 10 nama yang diterima DPR RI dari Presiden mendasarkan hasil seleksi pansel Capim KPK Lima orang yang kita pilih ini akan bekerja dengan serius untuk memperkuat KPK dan mendorong pemberantasan korupsi kita ke depan Itu titik poinnya, kita bekerja untuk Indonesia Kita yakin lima orang ini juga punya komitmen yang sama Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsuddin menaruh harapan besar pada Ketua KPK terpilih Firly Nahuri agar bisa menjadi pengayom di antara para komisioner KPK lainnya Kelima pimpinan KPK terpilih ini menjadi lembaran baru bagi KPK untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya Komisi 3 DPR RI akan segera melaporkan hasil ini pada pimpinan DPR dan Presiden agar kelima pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023 bisa segera dilantik Tentu hal-hal yang menjadi kontroversial, menjadi pro dan kontra itu kita bisa pahami bahwa itu dimelupakan dinamika yang terjadi tapi kan end of the, daripada perjalanan ini kita sudah akhiri Bundan dan Edo TV Air Parlemen melaporkan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.